Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di Padang Gapet channel yang nanya orang banjar ya guys ya hari ini adalah hari Rabu tanggal 28 Juni tahun 2023 seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggemar aku di Padang Gapet channel tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian untuk subscribe comment like and share ya karena satu subscribe kalian sampai terbang untuk kembangan dan kemajuan aku agak channel aku semakin halnya semakin sukses viral terkena tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia sama itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan satu video nya karena sudah dapat tuh dan yang belum subscribe sekarang untuk kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih jadi guys ya hari ini adalah Hari Raya Idul Adha ya bagi umat muslim Indonesia yang berorganisasi Muhammadiyah atau maupun organisasi lain yang hari ini merayakan Idul Adha namun bagi organisasi lain yang ikut aturan pemerintah kita besok hari Kamis nah aku saya pribadi ya Padang Gapet channel yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 2023 mohon maaf lahir dan mati oke oke jadi jadi saat ini waktu sudah menunjukkan pukul ya 12 siang dan aku baru saja selesai ya memasak-masak dan aku saatnya bersiap-siap untuk makan tapi sebelum aku makan aku ingin mereview dulu hasil masakan aku untuk kalian semua ya bagaimana hasilnya oke guys jadi menu makan hari ini aku namakan adalah ya ada tiga menu sih ya itu ada apa sambal ikan asin ya kriuk-kriuk nah sambal ikan asin kriuk-kriuk ya dan juga ada itu apa namanya tumis ya tumis toge ya tumis toge campur dengan buncis wortel dan tempe ya kemudian yang terakhir ada ayam ya ayam kriuk-kriuk ya oke langsung saja aku akan ya review ya ini nasinya baru saja panas ya guys baru saja aku bangkit dari aku ambil dari rice cooker ya ini ya aku menggunakan berasetrapulernya nah berasetrapulernya aku beli di Alpamat harganya 67.000 ya 67.000 kalau WN ya promo tapi kalau hari normal mungkin 70.000 dan ini hanya berlaku untuk wilayah pulau Jawa tapi luar pulau Jawa mungkin harganya menyesuaikan dengan daerah tersebut oke dan rasanya enak banget wangi banget harum banget ya dan lezat dan juga ini bisa bikin kenyang dan aku suka banget makan beras ini ya berasetrapulernya enak banget oke langsung saja kalian beli ya di Alpamat kemudian ya yang berikutnya ini ya guys ini adalah sambal ya ikan asin ya guys sambil ikan asin ini ya modalnya cuma 6.000 saja ya yang terdiri dari tiga butir mentah ya tomat ya tiga butir buah tomat yang yang mentah 2.000 2.000 cabai keriting dengan cabai setam ya dan juga yang terakhir 2.000 untuk ikan asinnya yang mentah untuk proses pembuatan dari sambal ikan asin ini bisa kalian cek di YouTube aku semuanya lengkap ya guys detail dan juga sangat sempurna di sana ini saat dengan modal 6.000 aku bisa makan sepuasnya ya satu mangkuk bakso ini agak sulala dan rasanya mantap pedes manis ya sesuai selera aku semuanya sesuai selera kalian ya tapi untuk videonya untuk contohnya saja bisa kalian cek di YouTube aku ya dalam 6.000 ya bisa makan sepuasnya segini ya bisa makan sendiri ya sepuasnya bisa juga untuk bersama dengan keluarga kalian ya oke nah yang berikutnya apa akan review kepada kalian ya ini ini adalah ya menu baru aku tumis toge ya gas tumis toge ya modalnya cuma 8000 saja ya yang terdiri dari togenya saja satu bungkus kecil ya itu seribu rupiah ya masih berlaku disini seribu ya gas hanya ada di Jawa saja yang bisa seribuan dan makanya aku sangat cinta banget pulau Jawa ya guys betah banget aku disini agak rasanya pengen nggak pengen balik-balik kita kalau betah banget ya 12 tahun aku disini 10 tahun lebih 10 tahun lebih kayaknya ini ya tumis toge ini toge nya mentahnya saja ya sepuluh seribu saja kemudian buncisnya itu yang mentah ya 3000 ya tuh bungkus tempenya ya satu bungkus yang ukuran yang kecil sedang itu 3000 ya dan waktunya seribu jadi totalnya 8000 Nah untuk cara pembuatan dari tumis ini bisa kalian cek di YouTube aku ya semuanya lengkap ya detail dan sempurna juga ya kemudian aku ya untuk bahan bumbunya yang lain bisa kalian menyesuaikan dengan selera kalian baik itu pemasukan micin garam ya gula pasir Royco dan lain sebagainya sesuai selera kalian oke ya dan Anda modalnya 8000 bisa makan sepuasnya ya satu piring besar ini ya bisa makan untuk sendiri bisa bersama dengan keluarga bisa juga untuk bersama pasangan kalian oke ya buncis toge ya guys tumis toge ya kita oke wangi banget guys harum banget berasanya enak banget oke aku udah agak sabar lagi pengen makan ini ya oke dan yang terakhir ya guys ya yang terakhir itu akan aku review ya ini adalah ayam ya ayam kriuk-kriuk hahaha yang kriuk-kriuk untuk mentahannya saja ayamnya gas dada tiga potong ini aku belinya di data pos aku ya itu 10.000 saja dan ukurannya segini besarnya gas 10.000 ya tepat langganan aku loh 10.000 saja nah untuk ya sebelumnya setelah aku beli ini ya darah-darahnya aku bersihkan ya sampai bersih banget menggunakan air bersih ya ya mengalir ya dari kerang ya PDIM kemudian aku rebus dengan menggunakan air mendidih ya kurang lebih 5-10 menit sampai benar-benar dagingnya matang di rebusan ya benar-benar matang aku nggak mau yang mentah-mentah ya sekarang amis ya enak ya Nah kalau udah matang baru aku campurin dengan adonan ya adonan tepung ya tepung boleh kalian gunakan tepung sasa atau tepung sajiko atau tepung-tepung lain ya untuk tepung bahan kriuk-kriuknya ya gas Nah untuk aku sendiri kalian bisa cek ya di pembuatan adonannya ya bisa kalian cek di YouTube aku ada di sana teraput ya oke ya dan kemudian aku goreng deh gas ya dan hasilnya seperti ini ya ayam kriuk-kriuknya dan mohon maaf untuk kali ini ya ayam kriuk-kriuknya gagal ya nggak kurang sempurna karena apa karena pada saat aku memasak tadi ya di dapur ternyata angin itu sepoi-sepoi guys deres banget kenceng banget dan pada akhirnya itu membuat api di kumpur gasnya tersebut melayang-layang dia dan minyak gorengnya nggak panas merata dan pada akhirnya ya tepungnya itu nggak jadi ya gas di pada saat goreng ya nggak kriuk-kriuk jadinya tapi udah nggak papalah yang penting hasilnya adalah ayam goreng kriuk-kriuk seperti ini ya gas hanya mudah 10 ribu saja untuk video lengkapnya bisa kalian cek nanti di YouTube aku oke nah jadi hasilnya seperti ini ya guys ya hasil masakan aku hari ini ya dengan modal 24.000 aku bisa makan tiga kali sehari dengan makanan yang sangat enak banget ini agar cuma kalau kalian belinya di luarannya mungkin ini satu porsi kecil ini bisa sampai 15.000 ya gas ini 15.000 atau bahkan 20.000 ya gas tergantung restoran yang mana yang kalian beli ya semuanya mungkin mahal sebet saat ini ya apalagi ayam-ayaman ya guys dadanya potongan besar mungkin bisa sampai 20.000 atau 25.000 ya gas apalagi sambalnya gas uh lana ya makanya kalau kita masak sendiri kita bisa makan sepuasnya ya sesuai selera kita sesuai selera kita ya dan sesuai porsi kita juga oke sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati